Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, mohon penyertaan-Nya dalam doa Mari kita berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Mohon-Tuhan bukakan hati kami Agar kami dapat menerima sabda-Mu, mendengarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Semoga firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi pasukan yang baik bagi jiwa kami Terima kasih Tuhan Yesus Hidamlah Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Tema bacaan Alkitab hari ini adalah Kisah Dua Laki-Laki Diambil dari 2 Yohanes pasal 1 sampai 3 Yohanes pasal 1 ayat 15 yang berbunyi demikian Salam Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus, anak Bapak akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapak Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya Supaya kita saling mengasihi Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu Tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat Penutup Sungguh pun banyak orang yang harus kutulis kepadamu Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu Supaya sempurnalah suka cita kita Dalam salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu baik-baik saja Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran Bagiku tidak ada suka cita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran Saudaraku yang kekasih, engkau rindak sebagai orang percaya Dimana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara Sekalipun mereka adalah orang-orang asing Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka Dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Kita wajib menerima orang-orang yang demikian Supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran Aku telah menulis sedikit kepada jemaat Tetapi Dio Travis yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka Tidak mau mengakui kami Karena itu apabila aku datang Aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya Sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami Dan belum merasa puas dengan itu Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang Tetapi juga menjaga orang-orang yang mau menerima mereka Dan mengusilkan orang-orang itu dari jemaat Saudaraku yang kekasih Janganlah meniru yang jahat Melainkan yang baik Barang siapa berbuat baik Ia berasal dari Allah Tetapi barang siapa berbuat jahat Ia tidak pernah melihat Allah Tentang Demetrius Semua orang memberi kesaksian yang baik Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar Penutup Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu Tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena Aku harap segera bersumpah dengan engkau Dan berbicara berhadapan muka Damai sejahtera menyertai engkau Salam dari sahabat-sahabatmu Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Kisah dua laki-laki Dio Treves dan Demetrius Nama mereka mewakili dua pendekatan terhadap kehidupan yang saling bertolak belakang Perhatikan apa yang dikatakan Yohanes tentang Dio Treves Ia senang memegang kendali Ia tidak menerima kepemimpinan orang lain Ia suka menggosip Ia menolak untuk menunjukkan keramahan dan persahabatan terhadap sesama orang percaya Ia berusaha menghentikan orang lain yang mau menunjukkan keramahan Sekarang mari kita perhatikan gambaran Yohanes mengenai Demetrius Semua orang mengatakan hal yang baik tentang dia Bahkan kebenaran itu sendiri berkata baik tentang karakternya Inti dari surat ini Yohanes berkata kepada temannya Gaius Janganlah meniru yang jahat Melainkan yang baik Misalkan ada orang yang kurang jelas mengenai apa itu kejahatan dan kebaikan Yohanes memberikan dua contoh nyata yaitu Dio Treves dan Demetrius Melihat pada dua contoh manusia di atas Manakah dari keduanya yang mewakili diri kita Yohanes berkata bahwa apabila kita gabungkan Maka akan mengerucut pada dua gaya hidup yang berbeda Orang yang melakukan kebaikan berasal dari Tuhan Sedangkan orang yang melakukan kejahatan tidak pernah melihat Allah Dua orang, dua nama, dua pilihan Apakah itu meniru kejahatan atau meniru Allah? Apakah kita seorang Dio Treves atau Demetrius? Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi ampunilah kami Karena kami seringkali mendahulukan diri kami sendiri Daripada mendahulukan orang lain Karena menggosip Dan karena tidak menghormati Engkau ya Tuhan Tolonglah kami untuk mengembangkan karakter-karakter yang baik Yang berkenan di hadapan Tuhan Sehingga hidup yang kami jalani ini Menyenangkan hatimu Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Dan kami bersyukur Atas segala kebaikan Tuhan yang limpah atas kami Pada hari ini Sebentar kami akan beristirahat Tuhan berkenan memberkati Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat menikmati